Sementara itu, Lautan Manusia memadati Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta saat digelar Kampanye Akbar, Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam orasinya, Ganjar menegaskan rakyat punya kebebasan untuk menentukan nasib. Ganjar mengajak rakyat untuk berani bersikap dan menentukan nasib sendiri. Lautan Manusia memadati Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta saat digelar Kampanye Akbar, Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selain dihadiri masa pendukung dan relawan hajat dan rakyat bertema Salam Metal atau Menang Total, juga dihadiri para Ketua Umum Parpol Pendukung Paslo nomor urut 3, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo. Dalam orasinya, Ganjar menegaskan rakyat punya kebebasan untuk menentukan nasib. Karena itu, mantan kegunaan Jawa Tengah tersebut mengajak pendukung dan simpatisan untuk berani bersikap dan menentukan nasib sendiri. Maka mari kita ikuti seluruh proses politik ini dengan baik. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI, Polri, ASN bekerja melayani masyarakat. Biarkan mereka netral. Biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa negeri ini. Maka dari proses itu, kami menemukan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi, mereka menginginkan kebebasannya. Mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan. Ganjar mengingatkan kalahan intelektual dan akademisi telah keluar kampus untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi terakhir bangsa, termasuk menjelang pemilu 2024. Sikap tersebut harus dimaknai sebagai peringatan keras agar pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan pemilu tanpa intimidasi, jujur, adil, dan bermertabat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.